selamat menikmati terima kasih kita lanjut ke video baik pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review ya ini sering sekali kesalahan pasang karena memang ini paketan dari ini ya dari kroji semacam AS, Fahy dan lain-lain itu menggunakan common katoda sedangkan mobil ini menggunakan common anoda nah tentunya saat common anoda tadi dipasang dengan relay common katoda itu akan error contohnya indikator lampu high beam di dalam dashboard kemudian untuk high beamnya sendiri pun biasanya tidak berfungsi kenapa demikian? ya karena memang sistemnya yang berbeda ya dan common anoda itu seperti apa? common katoda itu seperti apa? disini sedikitnya saya jelaskan baik sebagai contohnya adalah ini ya nah sebagai contohnya adalah ini common katoda itu dimana posisi groundnya itu berada di kaki utama ya jadi kaki low beam dan high beam itu kaki utamanya ada di ground nah beda dengan mobilio ini ini masuk ke common anoda common anoda itu adalah pada bagian sini ini ini adalah kaki sisi lain dari low beam dan high beam ya ini kalau untuk halogen ini tidak berpengaruh sama common anoda dan common katoda tetapi untuk hid itu lebih sering dari paket ininya lampu ini relay ini dia menggunakan common katoda tetapi mobil ini menggunakan sistem common anoda makanya dia tidak akan berfungsi lampu high beamnya dan lampu indikatornya akan kena arus dimana ini adalah positif disini negatif saat lampu utama menyala dan sini positif negatif juga saat lampu high beam nah beda dengan common anoda common anoda disininya adalah negatif mohon maaf common katoda disininya adalah negatif dan disini saat lampu utama lampu dekat menyala maka lampu apa lampu high beam apa lampu low beamnya lampu utama menyala dia positif keluar arus positif dan saat lampu high beam yang sini keluar arus positif juga beda dengan common anoda common anoda dimana tadi yang saya sebutkan dia standby positif saat lampu utama menyala dia bagian sini negatif dan saat lampu high beam bagian sini pindah tetap negatif jadi yang standby adalah positif nah ini pemilik ini mengalami beberapa kali error ya bahkan dua kali pengerjaan ini memang ada kesalahan ya maksudnya belum benar juga insyaallah ini akan saya benarkan akan saya ini betul kan nah setelah saya cari lagi ini high beamnya memang gak dipasang ya karena saat dipasang lampunya itu mati karena memang dia kena arus benturan ya dimana dia membutuhkan positif tapi dikasih arus negatif ini memang tidak dipasang untuk high beamnya kemudian nanti akan saya tunjukkan di bagian dalemnya di deskurnya seperti apa karena memang kesalahan-kesalahan oke akan saya tes dari dalem ya oke saya tes nah itu saat lampu deket itu ada indikatornya nyala ya itu error jadi itu nyala tetapi redup nah ini saat di high beam dia baru terang nah ini lampu deket padahal itu nyala itu lampu utamanya juga nyala tapi redup nah saat diginiin dia terang karena ini memang kesalahan common anoda tadi ya dimana ini membutuhkan common anoda dan syrilnya adalah common anoda baik untuk yang bagian perlu dirubah itu bagian sini ya jadi buat anda yang sudah mengalami kayak gini jangan panik jangan bingung karena kalau itu nanti high beam disambung syrilnya akan putus terus ya jadi kesalahan ada di bagian sini ada bagian yang harus dirubah berapa kali enggak banyak sih paling sekitar 15-20 menit untuk merubahnya baru semua akan kembali normal beda ya dengan halogen yang dia tidak mengenal common anoda dan common cathoda baik buat anda yang pernah mengalami hal yang sama silahkan hubungi update gas motor atau nunggu tutorial selanjutnya saya akan berikan tutorial cara merubah dari common anoda menjadi common cathoda dan begitu juga sebaliknya baik terima kasih jangan lupa like dan subscribe baik ini tadi sudah dirubah jadi sekarang saya ubah pakai relay ini tadi relay yang lamanya saya potong kemudian saya pakai relay ini karena bisa dikatakan relay ini konvensional kalau misalnya nanti ada kendala di tengah jalan atau pas lagi keluar kota untuk nyari relay ini tentunya tidak ada karena memang harus satu set sedangkan ini di bengkel-bengkel umum juga banyak karena ini adalah relay klakson dan dia lebih kuat karena platina di dalamnya lebih besar dibanding relay ini ini hanya relay kecil sekitar 10-20 ampere sedangkan dia bisa sampai sekitar ini tertulis di sini adalah 30 ampere jadi kekuatan dia tidak boleh lebih dari 30 ampere atau kisaran 30 ampere nah untuk common cathodanya tadi sudah saya ubah menjadi common anoda untuk melihat ini sudah fungsi normal atau belum akan saya nyalakan oke akan saya nyalakan oke sudah menyala nah dimana permasalahan sebelumnya tadi itu adalah dia saat high beam begini eh saat low beam dia menyala sekarang indikator sudah mati ya dan saat di high beam sudah kembali normal oke itu high beam normal nah untuk levelingnya ini bagus juga menggunakan ini ya apa om nya tapi sayangnya pemasangan pemasangan elektrik levelingnya wah ternyata ini salah jadi ini saya yang masukin ke angka 5 dia malah turun ini coba saya masukin ke 0 ya ini langsung ke atas dia malah menaik nah itulah normalnya orang itu beda-beda dimana memang ini kondisi 0 dan disana malah naik seharusnya dimana 5 itu dia naik jadi disini ada kesalahan di bagian sini oke ini 0 itu naik dan ini saya ubah ke 5 dia malah menjadi turun kita bisa lihat nah itu malah turun nah disinilah standar pekerjaan orang itu beda-beda seperti pekerjaan itu tadi elektrik levelingnya itu juga tadi tidak bisa dicopot dia itu tadi di apa dilem-lem kemudian ini tadi menyala dan saat di komplain sedikitnya ya hanya seluruh membawa ke tempatnya dan kebetulan pemiliknya gak mau Alhamdulillah ini receki saya datang ke tempat saya dan pengerjaan tadi sekitar 15 menit cuman karena saya banyak ngobrol sama orangnya jadi panjang lebar kesana kesini jadinya ya jadi lama oke ini semua udah kembali normal nah buat anda yang mungkin ngalamin hal yang sama ya dimana ada bengkel yang belum bisa merubah dari kaman kathoda menjadi kaman anoda dia akan mengalami hal yang sama dimana saat lampu dekat seperti ini nah ini indikator jauh akan nyala redup dan saat di high beam ada normal juga tetapi untuk proginya dia tidak normal nanti kalau ini kendalanya kemarin sekitar jalan sekitar 10-15 menit dia mati jadi mati nanti didiemin lagi dinyalain lagi untuk high beam dia akan menjadi normal lagi disitulah bedanya kaman anoda dengan kaman kathoda dan ini sering sekali terjadi di mobil karena memang mobil-mobil tertentu menggunakan sistem kaman anoda tetapi motor dan bohlam H4 konvensional itu lebih sering menggunakan kaman kathoda baik saya rasa sudah cukup ya ini semua sudah terlihat normal dan insya Allah tidak ada apa-apa tinggal nanti tunggu kabar dari orangnya ini juga mau dirubah untuk elektrik levelingnya supaya bisa dicopot kemudian kemarin yang mengembun itu mau dihilangkan karena memang masih ada mengembun tapi yang terutama adalah lampu ini mati dari kemarin dan sekarang sudah normal baik saya rasa sudah cukup jangan lupa like dan subscribe disini juga sangat disayangkan ya ini katanya menggunakan AS Kingkong nah dan dengan balas balas terus gigi langsung meter balik depan ini gak kelihatan sama sekali cahayanya dan itu outputnya itu sebelah kanan itu tinggi kanan dan sebelah kiri itu tinggi kiri ini ini sama VRJT sudah kalah jauh padahal ini menggunakan katanya AS Kingkong itu sesuai perjanjiannya ya gak tahu yang dipasang apa mungkin itu jawabannya nanti kalau sudah dibongkar karena memang ada rencana mau dibongkar ya itu cahayanya lebih tinggi kanan bagian kanan dan bagian kiri lebih tinggi kiri untuk kondisinya memang jalanan hujan tetapi memang ini outputnya cukup parah mungkin memang menggunakan balas generik ya ini cahayanya gak kelihatan kalau menurut saya itu sama sekali gak terlihat itu outputnya di bagian sana itu tinggi kiri tinggi dan sebelah kanan tinggi kanan terlihat sekali saat tadi kena tembok ini aja sudah terlihat nah itu sudah terlihat lebih tinggi sisi sana sedangkan sisi sana nanti ada mobil lewat itu kelihatan itu kelihatan sisi tinggi sebelah sana baru tadi dibilang ternyata itu udah mati nah itu nyala lagi sweet levelingnya eh berusaha nyala barusan klub gitu nah error itu 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 nyala tuh nah lagi-lagi pas belok kanan tadi nyala nah itu terlihat ya itu miring belok kanan nyala nyala kan itu nyala kok bisa mas enggak tahu mungkin ada sensor kanan kali maksudnya pembuatnya oke secara sudah cukup itu juga nanti mau diperbaikin ya tadi udah dibaik ini tadi udah dibalik ya dimana di dalam ini dirubah kemudian ini menggunakan soket jadi kalau nanti bongkar pasang juga gampang yang pasti ini udah dirubah 0 menjadi turun dan 5 menjadi naik karena memang seharusnya seperti itu jadi saat 5 nanti akan menaik nah sedikit ini ya ada tambahan sedikit dimana pemiliknya ini dulu waktu membeli proji ini perjanjiannya adalah proji kingkong nah tetapi ternyata kalau dilihat dari sisi sini itu bukan kingkong tetapi adalah kemungkinan super atau pro karena itu hanya bisa dilihat dari fisik nah untuk ais kingkong itu pada bagian bowl kabelnya itu itu ada benjolan dan disini karena kamera ini tidak bisa menangkap dengan jelas nah itu tidak terlihat benjolannya itu untuk bagian chrome kelihatan yaitu di atas kabel merah itu itu polos bukan kingkong nah untuk seri kingkong sendiri produk ais itu yang seri kingkong itu seperti ini jadi benjolannya itu ada benjolan disini yang akan sedikit saya jelaskan itu yang yang itu itu yang itu yang 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 itu seharusnya kalau memang itu ais kingkong itu karena ini di sisi di bawah ya ini selenot ada di sisi bawah jadi setidaknya pinjolan ini terlihat tetapi tadi terlihat polos jadi terlihat seperti ini dan ini antara ice super dan ice polos kemudian ice pro karena bagian sininya tadi polos tetapi sayangnya perjanjian awalnya adalah kata pemiliknya ini menggunakan ice kingkong dan dilihat dari sisi sini udah jelas itu tadi bukan kingkong meskipun ini belum dibongkar karena ada sekitar 70% body mangkoknya itu terlihat ya jadi tadi sini udah terlihat seharusnya kingkong seperti ini dan ini diambil juga dari sisi samping nah ini seharusnya tadi seperti ini udah terlihat benjol tetapi tidak dan itu saya pastikan polos atau super nah untuk seri ultimate nya sendiri itu berbeda ya untuk seri ultimate nya seperti ini nah ini as ultimate dimana disini juga terlihat ada tulisan ultimate nah dan disini juga ada grup jadi kalau misalnya tadi dikasih as ultimate juga akan terlihat dari sisi samping nah untuk yang kondisi barunya seperti ini ini as ultimate ada grup T itu tadi saya rasa antara ice super polos dan pro itu juga terlihat dari outputnya yang tidak terang dan karakternya itu juga bisa dilihat saya akan saya tes baik ini akan saya coba kas ke sana semoga saja sudah kembali normal ini untuk merminkannya terlihat jadidat kita dikasih cAssetak tuh tengang-tang2 kitaeluh yang paling hanya baik memang ada kabel yang ini tidak menyala tadi kalau belok setiap kanan nyala tadi coba saya pelokkan sedikit kalau tidak menyala juga mungkin lednya memang mati nah oke ini tinggal lednya mati kayaknya tadi memang nggak saya ubah lednya karena memang dari sebelumnya kalau udah yang pakai itu nanti tinggal ganti aja ini nol itu kondisinya turun dan saat ini 55 nah dia itu naik ini 0 turun ya dan ini naik kelima oke kelima lagi jalan oke sudah ini tinggal lednya aja itu kayaknya bermasalah karena naik turunnya mau berarti hanya lednya doang yang tidak menyala selamat menikmati selamat menikmati